Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Hari ini kita kedatangan produk terbaru dari Vivo Yaitu Vivo V23 5G Ini adalah penerus dari Vivo V21 5G Yang juga sukses mengambil hati para pencinta gadget Bener-bener ditunggu banget ya untuk hadiran V23 5G ini Udah gak sabar nih Kita langsung impresikan aja ke bagian dusnya Di bagian dusnya ini bener-bener simple, minimalis Tapi kerasa premium ya Karena ini adalah seri premium juga, di seri V Nah, di bagian depan ada tulisan V23 5G Tadinya disini Dan ada gradasi V23 disini Simple, minimalis aja Dan di bagian belakang Oke, kita dapet yang warnanya Stardust Black ya Dan untuk memori internalnya yang kita pegang ini ada di 8 per status 28GB Langsung aja kita bakal unboxing Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular Oke, langsung kita buka guys Langsung ada smartphone-nya Ini bocoran smartphone ini kita lihat Wih, dih, keren banget Tapi kita kesampingkan dulu Mau lihat isi di dalamnya ada apa aja Ini ada IMEI pembatas, kita buka Kemudian ditampilkan ke manual book Dan juga buku garansi Kemudian ada softcase ya ini Softcase pasti dapet ini Kemudian ada batok charger Yang secara kecepatan udah available ya 44W flash charging Mantap Kemudian disini masih dapet handsfree Wow Kemudian ada kabelnya ya Ini konektor yang sudah pastinya type C sih Gak perlu dicek lagi Kemudian ada SIM ejector Supaya kita tahu ya Nanti kita bakal lihat juga untuk jenis SIM tray-nya Dan terakhir Wow Ini tuh konektor ya Jadi kalau kalian pengen denger musik Harus pakai konektor ini berarti ya Belum ada lubang untuk jack audio 3.5 Jadi harus masuk ke type C-nya Oke, sekarang kita bisa fokus ke bagian smartphone-nya Ini udah gak sabar banget ya Di tampilan bocoran aja ini belum dibuka Udah kelihatan keren banget nih Nah, sekarang kita buka Wow This is amazing man Wow Wow, ngotak Oke guys This is Vivo V23 5G ya Jadi ini di bagian desainnya Dia mengusung metal flat frame design Jadi untuk materialnya Dia menggunakan aluminium Jadi kerasa lebih compact dan juga tipis ya Secara desainnya cuy Kemudian kalian juga bisa lihat sendiri ya Ini di pinggirnya ini bener-bener ngotak tuh Jadi kayak desain kotak Zaman sekarang yang sedang trend Dan di bagian belakang pun ini halus banget Dan juga anti sidik jari Ini namanya Fluorid AG Glass Design Tuh Wih, ini rasa banget halus Jadi sensasi dipegangnya Bener-bener amazing sih Sekalian kita nyalain deh ya Dan untuk yang saya pegang ini Dia untuk warnanya adalah Stardust Black Yang terinspirasi dari Kilauan cahaya di malam hari ya Jadi kayak kalau kita lihat Dari dekat Coba fokusnya Jadi kayak ada Bintang-bintang gitu tuh Kalian bisa lihat sendiri kan Wih, cakup banget ya Dan untuk varian warna yang Stardust Black ini Dia punya berat Cuman di 179 gram saja Jadi untuk pilihan warna lainnya juga Ada yang Sunshine Gold Yang beratnya ada di 181 gram Dengan teknologi Color Changing Jadi bodi belakangnya itu Untuk warnanya bisa berubah-berubah Saat kena sinar matahari Atau kena sinar cahaya UV ya Jadi gak kalah keren ya Untuk warna yang Sunshine Goldnya Kemudian di bagian kameranya pun Ini dia tampilannya baru ya Jadi lebih fresh gitu Dan juga elegan Saya suka banget sih Jadi ada 2 modul kamera yang cukup besar Dan satunya kecil paling bawah Dan kerangking kameranya pun cukup luas ya Membuat HP ini lebih estetik gitu ya Terlihatnya Oke sekarang kita lihat ya Untuk di bagian pinggir-pinggirnya Di sisi kanan Ini ada tombol power Dan juga up-down volume Dan terlihat ada 2 garis antena Jadi garis antena ini Fungsinya untuk menangkap sinyal lebih baik ya Karena HP ini tuh dilengkapi Dengan material aluminium atau metal Jadi perlu namanya garis antena disini Kemudian di bagian atas ada 2 buah garis antena juga Dan satu adalah mikrofon Kemudian di sisi kirinya kosong aja Tapi ada garis antena 2 biji Atas dan bawah Dan di bagian bawahnya Wah ini fokusnya susah nih Oke dan ini di bagian bawahnya Ada lubang speaker Kemudian ada konektor type C Ini ada mikrofon Dan juga ada SIM ejector Yang kita lihat di awal ya Kita dapat konektor untuk Jack audio 3.5 Dan rata tidak ada di bagian bawahnya ya Jadi kalau kalian pengen dengar musik Harus pakai ini nih Colokin ke type C Baru colokin ke handspringnya Atau headset atau earphone-handphone Oke gitu guys Sekarang kita cek ya Untuk bagian SIM tray-nya Jenis apakah yang dipakai di SIM tray HP ini Di bagian SIM tray-nya Ini sudah bisa kalian pasangkan dual SIM Dan juga dua-duanya sudah bisa Atau sudah mendukung sinyal 5G Oke kita langsung masuk aja deh Ke layar utamanya guys Yep ini dia guys Untuk tampilan awal dari Vivo V23 5G Yang mengejutkan ternyata di bagian bezelnya Ini bener-bener sangat tipis sekali Jadi untuk sensasi melihat layar dari HP V23 5G ini Menjadi lebih luas Dan full banget gitu ya Kerasanya bagus banget Dagunya juga kalian bisa lihat tipis ya Oh mantep banget Kemudian yang mengejutkan juga Di bagian atasnya nih guys Ada satu buah poni Yang isinya ada dua buah modul kamera Wow nanti kita bakal bahas nih Ini salah satu yang mengejutkan sih Di HP Vivo V23 5G ini Untuk kesan di bagian desain sih No debat ya First impression bener-bener positif banget Terhadap Vivo V23 5G ini I love it Kalau bisa dibilang ya Langsung deh kita masuk ke bagian layarnya Nah di bagian layar ini Dia punya ukuran di 6,44 inci Dengan panel AMOLED display Dan untuk resolusinya pun Dia sudah mendapatkan Full HD Plus Dan yang spesialnya HP ini juga sudah support HDR 10 Plus ya Jadi HDR 10 Plus ini memungkinkan Warna yang lebih tajam Dan juga bener-bener akurat ya Jadi untuk warnanya bener-bener mendekati Asli dengan yang kita lihat di dunia nyata Ini penting banget Apalagi untuk kalian content creator Cocok banget nih Untuk memakai Vivo V23 5G ini cuy Untuk HDR 10 Plus nya juga Bukan kaleng-kaleng nih guys Tapi udah ada sertifikasinya Kemudian ada sertifikasi high res juga Yang menjamin kualitas audio Dan video yang sangat baik Jadi sertifikasi itu ibarat ijasa ya Jadi lebih kredibel gitu ya Kalau udah ada sertifikasinya Oh iya di bagian layar pun Dia udah punya refresh rate 90Hz Wow smooth sekali ya Ini salah satu yang penting banget ya Bakal lebih nyaman untuk bermain sos Dan juga bermain game Lanjut ke bagian platformnya guys Jadi kita masuk ke pengaturan Dan ke tentang ponsel Jadi HP ini udah dilengkapi Dengan Funtouch terupdate Yaitu Funtouch OS 12 Kemudian untuk prosesornya Dia punya kecepatan di 2.5 GHz Dengan dimensi 920 Pastinya untuk chipset ini Dia sudah available Untuk kalian pakai dual 5G ya Jadi SIM card 1 SIM card 2 Sudah bisa dua-duanya menggunakan Sinyal 5G guys Dan untuk fabrikasinya pun Dia udah di 6 nm Semakin kecil untuk fabrikasinya Daya semakin efisien Dan juga tetap powerful Mantap banget nih Kemudian di bagian RAM-nya Ini ada di 8GB Plus 4GB extended RAM ya Nanti kita kasih tau deh Cara untuk aktifinnya Tapi sebelumnya untuk versi Android-nya Juga didapet yang Android 12 Kemudian penyimpanan internal Ada di 128GB guys Secara performa Khususnya bermain game Ini sempurna banget ya Karena punya chipset gahar Dengan Mediatek Dimensity 920 Yang punya fabrikasi di 6 nm Ditambah lagi dengan sensasi layar Yang sudah mendukung HDR10 Plus Yang menjadi lebih tajam Dan juga sensasi lebih real ya Dan juga di bagian layar Ada refresh rate 90Hz Yang bakal nyaman Kalau kalian slide-slide Saat bermain game Dan terakhir nih guys Jadi di HP ini juga terdapat 7 layer liquid cooling system Jadi ketika kita pakai Untuk kerja kelas gamenya Bermain game yang berat Jadi gak akan gampang panas Di HP Vivo V23 5G ini guys Nanti ya Ditunggu untuk video review-nya Karena kita bakal bahas tuntas Untuk hasil tes gaming Di HP Vivo V23 5G-nya Oke sekarang gue akan tunjukin Gimana cara aktifinnya Untuk extended RAM Jadi kalian masuk ke pengaturan Cari untuk RAM Dan ruang penyimpanan Pencet di sini Nah ada tulisan RAM Kalian pencet di bagian RAM-nya Nanti ada tulisan di sini RAM diperluas Di checklist ya Kayak gini Jadi untuk 4GB extended RAM ini Dia itu pinjem dari ROM ya Sebagai RAM tambahan Yang dapat membantu multitasking Menjadi lebih lancar Oke guys Sekarang beralih ke bagian kameranya Yang selalu menjadi andalan Di HP-HP Vivo Dan yang mengejutkannya Ini di bagian kamera depannya guys Ada 2 buah modul kamera Yang untuk resolusinya Di kamera depan ini Yang pertama ada di 50MP 8F Prod Camera Ditambah lagi dengan 8MP Super Wide Angle Jadi udah ada kamera Super Wide Angle-nya juga Di bagian kamera depannya Biasanya ada di belakang doang Ini ditambah di kamera depannya Kemudian di bagian kamera belakangnya Ini dilengkapi dengan Sistem triple camera Yang desainnya sangat fresh banget ya Untuk kamera utamanya Ada di 64MP 8MP AF naik kamera Kemudian 8MP Super Wide Angle Dan terakhir ada 2MP Untuk lensa super macro-nya guys Jadi saya tahu kalian Pasti penasaran banget Sama hasil foto dan juga fitur-fiturnya Kira-kira apa aja ya Yang ada di HP V23 5G ini Jadi mohon bersabar nih guys Untuk ditunggu video review-nya Dan kalian juga bisa lihat Untuk grand launching Vivo V23 5G ini besok Di channel official Vivo Indonesia guys Biar kalian bisa tahu semua gitu Untuk fitur lengkapnya Yang ada di HP Vivo V23 5G ini Dan terakhir nih guys Di bagian baterainya HP Vivo V23 5G ini Dia punya kapasitas di 4200 mAh Dengan kecepatan charge di 44W Flash Charging Yang bisa mengisi baterai hingga 68% Dalam kurun waktu Cuman 30 menit aja guys Dan fitur lainnya juga sudah ada NFC Multi Function Jadi selain bisa cek saldo Top up e-money Kalian juga bisa duplikasi Akses kartu Di HP Vivo V23 5G ini guys Buat kalian yang penasaran nih Apa aja spesifikasi detail Dari Vivo V23 5G ini Dan kira-kira berapa sih harganya Jangan lupa ya Besok tonton untuk video grand launching Di channel official Vivo Indonesia Terima kasih untuk mengikuti video ini Sampai habis Saya mohon pamit See you all next time And goodbye Ditunggu guys Untuk video review-nya Sampai jumpa di video-nya